Saya pikir ini adalah tim teman-teman kita melakukan video call, kan? Ya, itu cukup fungsinya. Saya tidak pikir, ketemu orang-orang lebih fungsinya. Kita bisa melakukan itu sebab kita harus tinggal di rumah. Kita juga harus belajar di rumah. Apakah kalian tahu tentang COVID-19? Apa itu sebenarnya? Kita tidak boleh pergi luar? Hari ini adalah penyakit disusunan oleh virus baru. Ini juga terlalu mudah dikendalikan melalui droplet. Sebabnya kita perlu pakai mask-mask jika kita pergi luar. Tapi tetap, lebih baik untuk tinggal di rumah. Ibu saya katakan bahwa mereka kehilangan banyak pembelajar di tempat mereka karena pandemi ini. Saya sangat sedih. Ini menyebabkan banyak aspek hidup kita. Kita hanya bisa berharap bahwa ada solusi untuk selesai pandemi ini. Hendra, saya harap kita bisa pergi ke sekolah bersama lagi. Ini pandemi, saya benar-benar benar. Saya ingin mendapatkan beberapa ide dari anda. Bagaimana anda merasa tentang pembelajaran online dalam pandemi ini? Pembelajaran online adalah ide yang bagus. Kita bisa menghasilkan duit online. Kemudian kita bisa menjual sesuatu. Pembelajaran online adalah sangat menarik. Dan pembelajaran online juga dapat memberikan kita dengan profesi untuk ke masa depan untuk memahami lebih banyak tentang pembelajaran. Pembelajaran ini adalah ide yang bagus untuk membuka bisnis kecil dan tempat online. Kita bisa mendapatkan duit yang sedikit dari tempat online. Bagaimana tentang tempat online? Terima kasih banyak. Bagaimana tentang tempat online? Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.